Intro Baik terima kasih masih di Dhamma Indonesia ku dengan tema yang sangat menarik sekali Arisan apakah ini bagian dari panggung gada mengundi nasib Nah disiapkan satu tadi pemirsa kita telah mendengarkan bersama-sama Tau sih atau penjelasan dari guru kita kayak Haji Rizakam Bagaimana Arisan dalam kacamata atau dalam hukum Islam Tidak ada yang dilarang disini atau mubah selama tidak melanggar prinsip atau syariat-syariat Islam Lalu bagaimanakah Arisan manfaat Arisan dalam Islam Guru kita Ustaz Zahnur Fadlina akan menjelaskan kepada kita semuanya Fadl Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Bapak ibu hadirin pemirsa dama Indonesia Kutiviwan yang berbahagia Al-Mukarram wal-Muhtaram Guru saya Guru kita semua yang sudah hadir Membersamai kita dalam majlis ilmu Bapak Kiai Haris Hakam Mari sama-sama kita doakan Semoga beliau Allah panjangkan umurnya Amin Allah berikan segala keberkahannya Amin Allah kuatkan dalam terus menciarkan ajaran agama Islam Amin Bapak ibu hadirin sekalian Bagaimana kabarnya Bapak ibu sehat Alhamdulillah Alhamdulillah seryogiannya setiap harinya Kita mensyukuri banyak sekali ni'mat dari Allah Dalam firman Allah Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuksuha Jika kita hendak menghitung-hitung ni'mat Allah Niscaya kita gak akan pernah mampu untuk menghitungnya Kenapa pak bu Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap harinya Setiap detiknya Tak terlepas tak terkecuali ni'mat iman Islam Ni'mat hidayah yang ada dalam hati kita Yang menuntun langkah kita berkumpul dalam arisan kali ini Eh arisan bu Tidak Takut ngantuk Berkumpul dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semua Menjadi wasilah kita ke syurganya Amin ya rabbal Alamin Alamin Ngomong-ngomong soal arisan nih bu Bu Ikut arisan bu Arisan apa bu HP Oh uang Terus ada lagi HP Tuh yang kedengeran Wih sudah gaul-gaul ibu-ibu sekarang pak Bapak Istri-istrinya ikut arisan pak Saya yakin dari ujung yang pakai kerudung biru Sampai kerudung coklat Yang lipsticknya pink Sampai lipsticknya merah Semuanya ikut arisan Betul apa betul Betul Judul kita tadi tema kita adalah arisan itu sama dengan mengundi nasib atau tidak Bagaimana bapak ibu tadi sudah disampaikan oleh pak Kiai Bahwa arisan itu jika di dalamnya tidak ada unsur goror Tidak ada unsur judi Tidak ada unsur gambling Maka ia dihukumi mubah Mengapa demikian? Karena yang diundi adalah gilirannya Giliran mendapatkan uang Mendapatkan jasa Mendapatkan barang secara bergantian Nominal dapatnya pun sama Nah itu yang dinamakan arisan yang diperbolehkan Tapi mari sama-sama bapak ibu kita garis bawahi arisan seperti apa yang sesuai syariat Islam Arisan seperti apa yang dibolehkan Niatkan dua Untuk bersilatur rahmi yang pertama Dan yang kedua untuk tolong menolong Dalam istilah fikirnya ada taqafullit ta'awun atau al-kordulit ta'awun Jadi ada transaksi hutang piutang atau transaksi patungan dilakukan bersama-sama dengan niat untuk saling tolong menolong Itu yang dihukumi mubah yang dibolehkan oleh ajaran agama Islam Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia Kita saat ini miris melihat banyak sekali acara-acara arisan yang ternyata sudah campur aduk Sudah di dalam acara arisan tersebut Ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariah-syariah Islam Betul apa? Betul ibu Kalau lagi arisan Pamer baju, pamer sepatu Betul Setuju kan ibu Kalau lagi arisan Pamer suami, pamer harta, pamer mobil, kendaraan, rumah dan sebagainya Betul Betul Arisan seperti itu yang dilarang oleh agama Islam Arisan yang membawa maborot bagi kita Arisan yang isi acaranya cuma hura-hura hahahihi Enggak tahu juntrungan tujuannya apa Itu arisan-arisan yang dilarang oleh Allah SWT Arisan yang membawa maborot yang pertama Yang berpotensi menimbulkan perselisihan Yang kalau dapat yang satu gondok Padahal tadi kita niatnya tolong menolong Kalau kita niatnya tolong menolong ketika kita dapat giliran arisan Tawarkan ke teman-teman lain Ke anggota arisan yang lain Apakah ada yang mau mengambil arisannya Apakah ada yang sedang butuh Itu konsep atau prinsip arisan yang sesuai dengan syariah Islam Ada tolong menolong di dalamnya Yang kedua arisan itu juga bisa berpotensi jadi apa Bisa berpotensi jadi unsur riba di dalamnya Kalau ada keuntungan yang diambil Ada kelebihan-kelebihan yang ditambah dalam pembiayaannya Yang ketiga arisan itu bisa jadi pemicu sikap konsumtif Kita bisa berlebih-lebihan Bisa jadi tabzir Tadinya pegang uang seratus ribu Pas bulan ini dapat arisan Sepuluh bulan jadi berapa bu? Jadi satu? Satu juta Bawa ke pasar Satu juta dapat banyak ya bu? Enggak puguh kita Belanja Enggak ketahuan kebutuhannya Kita beli apa saja Padahal Allah berfirman Jangan boros Jangan berlebih-lebihan Yang berlebih-lebihan temannya Syaitan Ibu-ibu yang suka berlebih-lebihan Bapak-bapak temannya Syaitan Ibu-ibu yang suka belanja temannya Ibu yang ngomong ya Ibu-ibu yang suka belanja temannya Temannya saya bu Bapak-ibu hadirin Rahimahkullah Pemirsa Dama Indonesia Kutipiwan Yang berbahagia Selain madorotnya tadi Tentu ada manfaatnya Selama sesuai dengan prinsip Sesuai dengan syariah Islam Yang pertama apa manfaat arisan itu? Apa kebaikan-kebaikan dari arisan? Mempererat silatur rahmi Kalau kita jarang ketemu Karena arisan Kita jadi kumpul Alhamdulillah Bagaimana Rasulullah bersabda Barang siapa yang pengen Panjang umurnya Luas rezekinya Maka pererat silatur rahmi Salah satunya dengan Salah satunya dengan Arisan Kemudian yang kedua Apa manfaat dari arisan? Saling tolong-menolong Saling bantu-membantu Kita niatkan bahwa Ikut arisan itu Kita bisa saling bantu-membantu Sesama anggota Arisan Yang ketiga Semoga arisan itu Jadi wadah Jadi sarana Tempat kita berkumpul Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Gimana caranya? Kalau ikut arisan Bu Perhatikan Perhatikan akadnya Perhatikan kesepakatannya Perhatikan anggota-anggotanya Perhatikan tujuannya Kalau dalam arisan Tambah kegiatan-kegiatan Kajian Tambah kegiatan pengajian Tambah kelas memasak Kelas menjahit Dan sebagainya Yang ada manfaatnya Jadi Bapak Ibu Hadirin Rahimahkumullah Pada prinsipnya Islam membolehkan Untuk arisan Dengan catatan tadi Diniatkan untuk Bersilaturrahmi Dan diniatkan untuk Tolong Menolong Terhindar dari riba Terhindar dari judi Dan Gambling-gambling lainnya Wallahu'alam bis sahab Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Zalina Yang juga melengkapi Di segmen kedua ini Bagaimana membahas Tentang arisan Namun pertanyaannya Ketika Sebuah kegiatan arisan itu Justru menjadi Ketergantungan dalam hidup kita Atau justru menjadi Keterpaksaan dalam hidup kita Nah ini saya yakin Menjadi salah satu Pertanyaan yang juga ada Di benak Bapak Ibu semuanya Kita akan bahas Di segmen 3 4 dan juga 5 Di sesi Tanya jawab Tetaplah bersama kami Di Damai Indonesia Aku